Partai Keadilan Sejahtera Partai Keadilan untuk seluruh anggota fraksi PKS DPR RI. Dalam surat itu tertulis, untuk membangun Kotel Efek terhadap partai dari pasangan Capres dan Cawapres yang diusuk PKS, seluruh anggota fraksi PKS diminta untuk mengoptimalkan kampanye Sandiaga di daerah pemilihan masing-masing. Menanggapi surat edaran yang ditanda tangannya pada 17 September 2018 lalu, Sohibul menilai Sandiaga lebih fleksibel untuk bisa diajak berkeliling kampanye sehingga memudahkan mesin partai untuk memenangkan pasangan tersebut. Sohibul juga mendegaskan PKS Solid untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Enggak, kita buat semua, buat Pak Prabowo. Cuman masalahnya, ini kan masalah penjadwalan Pak Prabowo dengan Pak Sandi ini agak berbeda. Kalau Pak Prabowo-Sandi ini sudah penjadwalannya itu beliau sudah sangat, apa namanya, luar biasa, dinamis ya. Nah, sementara Pak Prabowo kan ada, apa namanya, fungsi lain ya, sehingga beliau penjadwalannya tidak sedinamis Pak Sandi gitu. Tapi kalau pemenangan tentu kepada kedua-duanya ya. Sementara itu, Partai Gerindra menegaskan PKS dan partai koalisi lainnya tetap mengkampanyakan Prabowo-Sandi sebagai paket pasangan calon. Bahkan, telah dibicarakan di awal pembentukan koalisi. Menurut Waketum Gerindra Fadlizon, semua partai koalisi akan mendapat efek ekor jas dengan mundurnya Sandiaga dari kadar Gerindra sehingga bisa mewakili semua partai yang mendukung. Ya, memang semua itu satu paket ya, tapi soal strategi itu nggak ada masalah karena kita semua dikarakan di dalam, dari awal malah. Karena memang Pak Sandi juga bisa lebih mobile ya, Prabowo kan juga banyak sekali tamu dan permintaan-permintaan. Jadi, sejak awal sudah ada experiment itu. Setiap yang mengharap Pak Sandi mengambil satu sikap untuk pilpres karena ada cuma dua dalam calon, pasti ada koalisi, pasti ada pengaruhnya. Untuk BIA, masuk untuk BIA. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Media, Riku Marbun, kepada detik.com menanggapi surat edaran tersebut bagian dari upaya PKS menyelamatkan diri di Pilek 2019. Langkah PKS dengan surat ini bisa dibaca. Ada semangat baru? Lupakan pilpres, lebih baik urus Pilek saja. Surat edaran Presiden PKS agar kadir mereka mengampanyakan Sandiaga Uno. Banyak yang berpendapat bahwa ini menunjukkan PKS berharap mendapat cipratan elektoral dari pasangan Prabowo-Sandi. Lalu bagaimana strategi partai lain di koalisi Prabowo-Sandi? Masihkah mereka pede dengan geraknya sendiri atau memang harus menggait seorang Sandi? Nah, sumber saya di studio malam ini adalah teman-teman dari koalisi Prabowo-Sandi. Di sebelah kiri saya sudah hadir Kang Pimpin Sopian, Ketua Departemen Politik di PPPKS. Kang Pimpin, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi sebenarnya adalah Abdul Hakam Naja, tapi masih belum tiba. Kami nanti akan menghubungi beliau melalui telepon. Tapi juga sudah ada Mas Jayadi Hanan dari Direktur Eksekutif SMRC, Mas Jayadi. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Putri. Terima kasih sudah di sini. Jadi Kang Pimpin, konfirmasi dulu itu soal surat edaran fokus kampanyein Sandi karena apa? Karena jadwal tadi mungkin disampaikan oleh Pak Sohibo begitu? Mungkin bahasanya bukan mengkampanyekan Sandi, tetapi bahasanya memang melihat, kita flashback bahwa latar belakangnya apa sih surat itu keluar. Karena memang jadwalnya Bang Sandi untuk kampanye memang banyak sekali. Sehari bisa 8 titik begitu. Dan beliau memang hampir setiap hari ada jadwalnya. Jadi semua partai politik itu meminta jadwal dan mengkoordinasikan jadwal itu. Dapat bagian ya? Betul. Jadi saya kira ini wajar karena ingin mengoptimalkan pemenangan. Jadi bagi PKS tidak ada lagi mengatakan bahwa ayo fokus cuma Pilek saja. Enggak. Bagi kami adalah ini ada di mana momen Pilek dan Pilpres bersamaan, maka memenangkannya harus bersamaan. Pilek kita menang untuk supaya apa ketika nanti memenangkan Pilpres yang kedua tadi, maka kita punya sumber daya, punya anggota di parlemen yang bisa check and balance, yang bisa mendukung program pemerintahan Prabowo-Sandi jika kelak menakdir dengan takdir terbaik pada 2019 nanti. Dan saya kira mitra koalisi memahami itu. Jadi ini adalah ikhtiar kita. Digilir artinya ya? Betul. Dan surat ini kan sebetulnya dari DPP PKS, Presiden PKS, menyampaikan kepada anggota fraksi di DPR RI, supaya 40 anggota dari PKS itu mengoptimalkan jadwal Bang Sandi untuk kampanye mengoptimalkan. Kalau melihat dari hasil... Memangnya selama ini masih belum optimal? Belum mengkampanyekan atau bagaimana? Jadi kan bangsa ini hanya satu orang, tetapi caleng kita banyak. Ada 40 yang petahana dan kemudian sisanya sekitar 500 sekian untuk DPR RI. Tentu kita ingin bahwa Pilpres dan Pileg ini bersatu. Karena logika pemilih, kalau dilihat dari berbagai hasil survei, tentu mereka memilih salah satunya partai yang memilih calon presiden yang didukung oleh partai itu. Jadi memang logika Kotel Efek juga ada. Tetapi kalau kita melihat logika kami, selain tadi masalah jadwal, kita melihat bahwa berbagai survei melihat dan survei internal, memang misalnya Bang Sandi ini popularitasnya masih di bawah Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo misalnya di angka 97%, maka Bang Sandi itu di angka 70%. Nah kami melihat ada potensi. Kalau Bang Sandi dinaikkan, maka elektabilitas Prabowo-Sandi itu juga akan meningkat. Ketika popularitas dinaikkan, maka elektabilitas juga akan naik. Karena sebagaimana kita ketuhi, sebetulnya Bang Sandi memiliki kelebihan. Empat hal dibandingkan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Di berbagai survei saya kaji, misalnya terakhir di Indobarometer, beliau indikator, mohon maaf, menyampaknya bahwa Bang Sandi lebih, pemilih melihat Bang Sandi memberikan perhatian khusus kepada rakyat. Yang kedua, Bang Sandi lebih berwibawa. Yang ketiga, Bang Sandi dilihat layak untuk memimpin. Dan yang keempat, layak untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Mungkin kalau kelima, bagi kacamata Parpo, Bang Sandi bukan punya siapa-siapa. Jadi enak buat dibawa-bawa. Betul, karena Bang Sandi juga keluar dari Gerindra. Bisa dibawa ke PAN Bisa, ke PKS Bisa, di Demokrat Bisa. Ngejualnya lebih enak gitu kira-kira. Betul, betul. Oke, jadi... Ya karena Pak Prabowo kan milik Gerindra. Untuk utamanya begitu. Tapi Bang Sandi memang bisa diajak dan jaduannya lebih banyak untuk bisa kita optimalisasi di daerah pemilihan. Bahwa sekarang memang kembali harus punya hitung-hitungan logis bagaimanapun yang harus masuk akal supaya dua-duanya lalos. Misalnya Pilpres menang, Pilaknya juga harus menang gitu kan Mas Jayadi. Betul, betul. Sudah dijawab tadi sama Kang Pipin. Sebenarnya logika dasarnya itu logika down ballot effect atau kutil effect atau EEJ ya, efek ekor jas itu. Nah memang agak sulit bagi... Ada dilema bagi partai-partai pendukung Pak Prabowo Sandi. Kalau mereka mengkampanyekan Prabowo, itu Prabowo identik banget. Identik sekali dengan Gerindra. Gerindra yang tambah poin ya. Jadi kalau mengkampanyekan Prabowo, itu ya secara tidak langsung juga mengkampanyekan Gerindra. Sehingga efek elektoral dari kampanye itu akan lebih banyak ke Gerindra gitu. Dan itu sudah ditunjukkan oleh berbagai survei ya. Bahwa memang ada kecenderungan di daerah-daerah yang Prabowo kuat, itu Gerindra juga cenderung menguat gitu. Nah, bagaimana caranya? Di satu sisi PKS itu tidak mau dianggap mengkhianati kesepakatan koalisi, mendukung Prabowo Sandi. Tapi pada saat yang sama mereka juga tidak mau dong mengkampanyekan Prabowo lalu yang untung Gerindra kan gitu kan. Jadi ini pertarungan internal koalisi. Soal itu. Apa jalan tengahnya? Ya, meskipun ini belum tentu benar ya. Belum tentu benar. Ya, mengkampanyekan Sandi. Karena Sandi memang secara resmi... Itu paling aman, pilihannya paling aman. Belum tentu aman juga. Belum tentu aman juga. Belum tentu aman juga. Karena selama ini kan Sandi adalah orang Gerindra. Kita belum tahu seberapa kuat asosiasi Sandi Agaono dan Gerindra itu. Tapi kan secara resmi sekarang dianggap bukan Gerindra. Meskipun walaupun resminya bukan Gerindra kan orang tetap menganggap dia Gerindra gitu. Nah, kalau PKS mengkampanyekan Sandi, maka ada dugaan bahwa efek ekor jasnya itu tidak akan semua ke Gerindra. Tapi paling tidak efeknya netral, satu. Yang kedua yang dikampanyekan cawapres, bukan capres. Untuk sementara dalam berbagai survei, termasuk survei SMS RC terakhir September, belum ada efek positif dari cawapres terhadap elektabilitas pasangan. Belum. Misalnya Pak Prabowo ketika dicurvei, angkanya dikisaran 30%, Pak Jokowi 60% sebagai pribadi. Ketika dipasangkan, Jokowi, Ma'ruf Amin dengan Prabowo Sandi, angkanya kira-kira sama. Segitu juga. Itu artinya belum ada efek positif untuk menambah itu. Mungkin dugaan dari Kang Pipin benar, mungkin. Karena Prabowo Sandi dan Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin juga popularitasnya sama tuh, 70-an persen. Sementara Prabowo dan Jokowi sudah relatif hampir 100% lah. Semua orang udah tahu. Bisa jadi itu benar. Tetapi, kalau saya melihat berbagai data dari banyak pilpres di berbagai negara, biasanya memang cawapres itu tidak terlalu banyak menambah suara. Dia paling banter itu menjaga supaya tidak memberikan efek negatif kepada cawapresnya. Tapi kalau misalnya sekarang akhirnya maksimalkan Sandi, memanfaatkan sebaik-baiknya itu. Memaksimalkan Sandi itu kan bisa jadi tidak terlalu menambah suara Pak Prabowo, tapi itu tidak membuat kemungkinan suara seperti PKS atau mungkin antipan itu tergerus akibat popularitasnya Sandi bertransformasi menjadi elektabilitas untuk Partai Gerindra. Jadi, dengan demikian partai-partai cukup aman. Nah, bagaimana cara mereka menaikkan elektabilitas masing-masing? Nanti kan ada faktor berikutnya, yaitu caleg di dapil masing-masing. Karena begini, jangan lupa pertarungan pilpres itu pertarungan nasional. Efek ekor jas itu kan ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya lokal. Pil-pilek, pertarungan legislatif itu pertarungan lokal. Pertarungan itu di dapil, bukan di tingkat nasional. Jadi, yang menentukan adalah bagaimana konstelasi di dapil. Apakah Sandi populer atau tidak di dapil itu? Apakah Sandi disukai atau tidak di dapil itu? Lalu, apakah caleg PKS? Soal disukai atau tidak berarti sangat masuk akal ketika misalnya ada caleg yang kemudian tidak mengapanyakan Sandiaga Uno di satu... Bisa juga, bisa juga kan ada calon... Karena itu masuk akal, tergantung. Ada calon presiden, calon presiden yang populer tapi tidak disukai, ada kan? Ya. Misalnya di... Katakanlah di Jawa Tengah, Pak Prabowo populer, tapi kan di banyak dapil tidak disukai. Sebaliknya Pak Jokowi sangat populer di Sumatera Barat, tapi kan tidak disukai kan gitu. Jadi, dalam konteks seperti itu, maka yang akan berperan adalah strategi dapilnya. Apakah mengutamakan caleg di dapil masing-masing dan mesin partai? Atau tadi, supaya tetap dianggap patuh pada koalisi, ya dikampanyekan yang paling aman gitu. Yang tidak punya efek ekor jas paling banyak ke Gerindra gitu. Oke. Saya... Ya, ya. Kamu Ipin, sebentar-sebentar. Saya akan menyapa Pak Hakam Naja. Pak Hakam, kemarin kan sudah sempat kemudian Bang Zulhas keliling dengan Mas Sandi. Itu kemudian sudah, apakah sudah ada survei internal, efeknya sudah mulai terasa, sudah ada kebertahuan masyarakat bahwa, oh iya Bang Sandi kemudian nempel ke PAN, sudah ada efeknya secara hitung-hitungannya, sudah ada belum sih? Kalau survei elektoral belum ya, karena kita kan istilahnya baru mulai keliling lah dengan Bang Sandi ini kan. Jadi tapi paling tidak ini membuat sebuah euforia baru, ya bahwa para kantor ini seperti mendapatkan darah segar ya. Karena ketika didatangin Bang Sandi, kita biasanya temukan, karena kan ketemu dengan para pimpinan partai sudah terbiasa. Tapi ketemu dengan Bang Sandi ini tidak biasa. Nah ini yang saya kira suasananya memang berbeda. Dan saya kira ini positif, dan kita melihat beberapa daerah kemarin dengan Bang Zul, itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, terus kemudian ke Jawa Perat terakhir ya. Nanti juga nanti akan diakindakan lagi ke beberapa daerah di luar Jawa gitu. Tapi apakah memang juga ada perhitungan-perhitungan soal efek ekorja, tetap mengharapkan itu kan? Harus ada hitungan itu kan? Oh tentu, kalau itu kan memang karena bagaimanapun, kan pilpres dan pilek ini kan satu tarikan nafas. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa memang kita bagaimana mengoptimalkan bahwa pilpres itu sinkron, kongruen dengan pilek. Jadi sebanyak mungkin pemilih Prabowo Sandi itu bisa mendukung PAN, kan gitu. Itu segera satu hal yang memang kita harapkan. Nah, salah satunya memang ya tadi mengkampanyikan Bang Sandi itu. Salah satunya membawa Bang Sandi keliling ke dapil-dapil kita di daerah, ketemu dengan para salah, ketemu dengan situasi, dan bahkan kita antar ketemu dengan masyarakat. Artinya juga ketika Sandi dibawa turun ke lapangan, artinya sudah ada penegasan lagi bahwa PAN, termasuk caleg-calegnya ya, itu memberikan dukungan. Oh pasti, kalau ini kan sudah... Karena kan kemarin sempat ada informasi yang ada yang tidak mau mengkamanyikan Sandiaga Uno atau Prabowo Subianto di dapil masing-masing, karena kondisi dapil yang berbeda-beda dan ada hitung-hitungannya sendiri itu. Ya, ya tentu saja. Jadi tentu saja memang kita berhitung bahwa dengan adanya kampanye bersama Sandi itu memang akan membawa dampak yang positif untuk kita. Tetapi sekali lagi, ini memang kalau bicara dalam kaitan dengan upaya menjadikan pilpres ya, itu kemudian seiring dengan pilek yang baru pertama kali, ini terus berangkat pengalaman baru buat partai ya. Kita masih berhitung benar ini, nanti setelah satu putaran ini, mungkin pada akhir bulan November, baru kita akan adakan survei. Sejauh mana ini kita safari dengan Bang Sandi ini bisa mendongkrak suara PAN dan juga tentu saja mendongkrak pasangan Prabowo-Sandi. Nah itu dia, nanti setelah jeda kita bahas. Jadi jangan hanya kemudian itu menjadi aksesoris tapi nggak ada nilai elektoralnya gitu ya, tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News, kami masih membahas soal surat edaran Presiden PKS yang meminta kepada kader PKS untuk mengampanyakan Sandiaga Ono. Tapi kembali soal pertanyaan yang tadi. Tentunya kalau tadi di Mas Akam Najwa sudah mengatakan bahwa ya ada darah baru, ada darah segar, tapi darah baru, darah segar kalau misalnya nggak ada hitung-hitungan elektoralnya kan juga sia-sia. Apalagi tadi sudah dikatakan wakil Cawapres juga masih belum memberikan dampak apa-apa kalau berdasarkan survei kan Kang Pipin? Ya saya kira tidak bisa disimpulkan begitu ya. Jadi kalau kami melihat kajian internal kami lah ya. Ketika misalnya mereka kita kampanye, kita ngadain event, kemudian dia hadir di Bang Sandi, memang auranya lebih luar biasa gitu ya. Respon, emak-emak, anak muda juga luar biasa. Dan di sisi lain kami punya salah satu tujuan PKS misalnya mengundang Bang Sandi di acara-acara kampanye PKS adalah di basis-basis PKS yang dulu 2014 itu Prabowo Hatta itu kalah dan kemudian kita hadiri. Kayak kemarin misalnya Bang Sandi bersama Presiden PKS di Jakarta, di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan hadir ke basisnya PKS di situ dan yang dulu 2014 kalah. Jadi targetnya di situ kita memenangkan pertarungan untuk Bang Prabowo dan Sandi. Jadi kami ingin menegaskan bahwa poin surat itu tidak sama sekali menegasikan misalnya Pak Prabowo. Kita targetnya menang, melihat kondisi yang ada, dinamika yang ada. Kita perlu untuk gaspol memenangkan pertarungan Pileg dan Pilpres secara bersamaan. Tapi kalau misalnya sekarang kembali saya menarik untuk hitung-hitungannya secara pasti itu. Tentunya harus ada hitungannya, kemudian ada targetnya, minimal berapa. Sudah ada nggak hitungannya? Kira-kira bisa dapat berapa persen nih dari ketika membawa Sandi, kira-kira tambahannya berapa persen? Betul, jadi target kami itu 12 persen, sekitar 70 anggota DPR RI, pusat ya. Dan bagaimana cara memenangkan PKS untuk Pilpres dan Pilpres secara bersamaan? Ada empat rumusan yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami memaksimalkan potensi militansi kader yang jumlahnya cukup besar di berbagai daerah. Mereka selalu turun, tidak hanya ketika kampanye lima tahunan, tetapi memang setiap periode mereka juga melakukan kampanye. Terus yang kedua adalah tentu soliditas struktur partai PKS. Di mana mereka selalu siap komando dari atas sampai ke bawah ketika A, maka semuanya A. Dan itulah kita bisa menilai bahwa hasil PKS di berbagai survei, itulah nilainya gitu. Nah ada dua nilai, dua elektabilitas yang hanya bisa dilihat ketika pemilu. Yaitu yang pertama adalah kinerja caleg, yang kedua adalah efek dari pencapresan. Dua hal itu sebetulnya kami optimis. Kalau PKS saat ini di angka 4-6 persen, maka kami punya target 12, maka insya Allah kami hakul yakin target itu bisa terpenuhi. Nah itu yang kira-kira bisa disumbangkan oleh Sandiaga Uno berapa persennya? Saya kira kemarin kita misalnya targetnya minimal di angka 2-3 persen saja kami sudah bersyukur. Bisa, oke bisa didapat gitu ya. Jadi kami sebetulnya tidak berpikir bahwa oh ini ekor jas, ya kalau dapat ya Alhamdulillah. Tetapi kami tentu akan mengoptimalkan. Akan mengoptimalkan di poin satu tadi masalah militansi kader, dua soliditas struktur, dan yang ketiga adalah kinerja caleg. Dan plus bagi kami adalah capres adalah bonus. Dan tentu kami berharap bahwa pemenangan ke depan selalu ingin bagaimana capres yang kita calonkan bisa menyelesaikan persoalan balsah. Dan tentu ketika terpilih, maka harus ada kekuatan di parlemen untuk mendukung program capres-capres yang kita usung. Angkanya logis nggak sebenarnya? Masuk akal? Saya sudah menghutati hasil survei di SMRC September lalu. Saya coba cross gitu antara pilihan kepada presiden dengan pilihan kepada partai. Jadi memang ada peluang sih partai-partai pendukung polisi Prabowo-Sandi untuk memperoleh limpaan efek ekor jas itu ada peluang. Karena pemilih Prabowo-Sandi untuk sementara ini pada September 2018 itu sekitar 25-30 persen itu memilih Gerindra. Nah yang lainnya tersebar agak merata. PKS ingat saya ada dapat sekitar 6,8 persen atau apa dari pemilih Prabowo-Sandi. Jadi ada peluang untuk itu dan dia terdistribusi agak merata. Berbeda dengan di kubu Jokowi, agak dominasi PDIP itu yang dapatnya dari Jokowi. Cuma bedanya kan kalau dia menang nanti kan angkanya lebih besar gitu secara keseluruhan. Jadi ada peluang itu. Tetapi masalahnya begini. Kalau mau mengkampanyekan Sandi, kan nggak bisa. Pilihlah Sandi kan nggak bisa. Berarti kan kalau mau mengkampanyekan Bang Sandi, pilihlah Prabowo-Sandi kan. Artinya tetap aja mengkampanyekan Prabowo-Sandi. Maka kemudian identiknya nanti dengan kegerindra lagi gitu. Dan dampaknya itu kalau lihat dari angka tadi sekitar 25-30 persen itu kegerindra gitu. Meskipun tetap aja bisa dapat ya. 6, 7, 8 persen dari total pemilih itu. Nah saya kira masuk akal sih kalau PKS menganggap kalau ada efek ekor jas itu, itu bonus. Kenapa? Karena partai PKS ini kan partai yang punya identitas sosial. Artinya partai yang memang punya solid base. Masa solid. Yang kalau kita hitung ya kira-kira lebih dari 4 persen lah. Berapa kadar intinya PKS? Mungkin sekitar 1 juta setengah. Dikali 4 misalnya. Ya kan? Dikali 10. Kali 5? Kali 10 banyak kan. Misalnya 1 keluarga anaknya 10. Jadi kali 4 lah. Jadi 1 setengah kali 4 di 6. Itu sekitar 4 persen lah kalau ada 80 persen yang berpartisipasi di pemilu nanti. Bisa begitu. Nah cuman itu tantangannya. Nah berbeda dengan, nah satu lagi, kalau dibalik pemilih partai kemana aja. Nah PKS itu cukup solid memilih Prabowo-Sandi. Pemilih PKS itu. Oke, oke. Jadi wajar kalau dia... Berapa persen itu? Di atas 60 persen pemilih PKS itu pemilih Prabowo-Sandi. Nah yang tantangan berbeda itu dihadapi oleh partai seperti PAN. PAN, Demokrat, dan P3. Pemilihnya itu masih terbelah saat ini. Menurut data 2018-09 September. Pemilihnya agak terbelah. Ya hampir 50-50 terbelah gitu. Di PAN, P3, maupun Demokrat. Jadi selain persoalan bagaimana menghindari efek negatif dari ekor jas Prabowo yang akan ke Gerindra, partai seperti PAN itu harus jaga berpikir pemilih dia yang pro Jokowi itu bagaimana nih? Mau diapakan gitu ya? Maka itu wajar kalau beberapa hari lalu itu ada misalnya ada isu ya, ada berita di media bahwa beberapa caleg Pak menyampaikan bahwa mereka mengeluh gitu kalau harus mengkabanyikan Prabowo, nanti didapil mereka bagaimana? Karena itu yang saya bilang tadi, bagaimana strategi didapilnya itu yang menjadi penting. Kepada teman Pak, nanti kita konfirmasi setelah jeda, tetap di CNN Indonesia Prime News. Ada kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sudah bergabung bersama saya adalah Pak Akam Najah. Tadi kita sempat berbincang melalui sambungan telepon. Pak Akam, tadi menyambung dari statement yang disampaikan oleh Mas Jai Dihanan di sini. Oke, PKS solid, mesin partainya banyak, terkena memang militan. Dan itu juga Pak Hidayah Nurwai juga sudah mengatakan, kita sebenarnya nggak seberapa menghitung kok efek ekor just pada saat itu udah sempat ngomong gitu. Tapi kemudian kalau misalnya untuk PAN, sebenarnya untuk PAN, Demokrat, kemudian P3 itu, kalau misalnya PAN, Demokrat ya, yang di koalisi ini, hitung-hitungannya itu bagaimana sebenarnya Pak Akam? Kalau hitungan secara kuantitatif belum ya. Tentu kan harus disurvei. Tapi harapannya bisa mendapatkan berapa persen nih dengan mengajak kotelnya dapat berapa persen? Kan udah ada bayangan dong paling nggak? Gini, jadi kalau dalam kalkulasi secara kualitatif di PAN itu memang pil pres ini akan mendongkrak suara partai pengusung. Nah sejauh mana, itu memang kan asosiasinya bagaimana kedekatan antara figur capres-cawa pres ini dengan partai tertentu. Makanya kan di undang-undang pun kemudian dicantumkan gambar capres-cawa pres di bawahnya kan partai pengusung. Karena kita mengasosiasikan. Meskipun ini semuanya nanti akan ditentukan oleh rakyat 17 April 2019 kan. Nah dari situ... Tapi kan ada strategi nih sekarang. Dari situ memang masing-masing partai mencoba melakukan persuasi pada publik. Bagaimana agar figur misalnya yang di bawah ini Sandi misalnya. Sandi itu memang ada kedekatan dengan PAN misalnya. Meskipun tadi dokter jadi mengatakan bahwa tidak terlalu kemungkinan ada misalnya pendukung Jokowi memilih PAN. Menurut saya bisa saja terjadi. Nah tapi dalam konteks ini kan kita berbicara bagaimana sesi ya. Sesi efek terhadap koalisi. Nah dalam kaitan itu tentu saja memang PAN melihat cukup besar. Bahkan kita menghitung ya kalau ini asosiasinya cukup dekat. Misalnya partai yang dianggap asosiasi Pak Jokowi dengan PDI, Pak Prabowo dengan Gerindra itu bisa mungkin 20-30 persen. Bisa mengerek suaranya, meningkat ya peningkatan suaranya itu. Nah sekarang kan bagaimanapun kan semua partai koalisi yang non-gerindra, partai koalisi yang non-gerindra itu kan berarti sekarang sedang berupaya sekuat tenaga nih Mas Jayidi untuk bisa mengasosiasikan Sandi Uno secara kuat kepada partai yang masing-masing. Kalau misalnya Anda lihat misalnya yang dilakukan PAN, kemudian dilakukan PKS, yang dilakukan Demokrat itu apakah memang itu caranya secara konkret? Ya memang menurut hasil penelitian, memang hasil penelitian soal efek ekor jas di negara yang menggunakan koalisi multipartai untuk mencalonkan presiden itu baru di dua negara setahu saya yang ada penelitian. Yaitu di Brazil dan Chile. Umumnya penelitian soal efek ekor jas itu adanya di negara-negara sistem duipartai. Jadi jelas kan? Jelas, warnanya jelas ya? Kalau Trump ke Republikan, kalau misalnya Hillary Clinton ke Demokrat. Nah kita ini kan banyak partainya. Partai Jokowi milik PDIP, kemudian Pak Prabowo milik Gerindra gitu. Yang pasti akan menurut hasil penelitian itu yang pasti akan memperoleh dampak elektoral, down ballot effect itu atau efek ekor jas adalah partai yang dianggap terasosiasi paling kuat. Pertama partai pemilik. Yang kedua partai yang disebutkan hakam tadi, yang mampu mengasosiasikan diri secara kuat dengan calon tersebut. Nah pertanyaannya kan ini mau diasosiasikan dengan calon wakil presiden. Begitu. Di analisis data yang saya punya menunjukkan efek ekor jas itu lebih banyak berasal dari capresnya, daripada cawapresnya. Tapi kan agak sulit juga kemudian kalau misalnya kembali soal kalau misalnya menyebut nama Prabowo langsung satu poin untuk Gerindra. Dan tidak bisa misalnya PAN, pilihlah Sandi seperti PKS kan. Mau tidak mau kan pilihlah Prabowo Sandi. Jadi tadi hitung-hitungan saya kan Kakam, tadi siang saya coba analisis. Di September itu pemilih Prabowo Sandi itu hampir 30% ke Gerindra. Sekitar 6,8% itu ke PKS. Ya sekitar 6-7% juga ke PAN. Sekitar 9-10% itu ke Demokrat. Jadi sama, relatif sama. Karena kan margin-nya tinggi. Jadi relatif sama. Ya ada peluangnya, tapi sekali lagi tantangannya adalah kalau PAN, PKS mengkampanyekan Prabowo Sandi, Gerindra ikut juga. Ikut dikampanyekan juga gitu loh. Dan secara proporsional mereka kemungkinan dapat lebih banyak gitu. Jadi itu aja tantangannya. Cuman ada tantangan lain untuk PAN, seperti yang saya sebut tadi. PAN itu pertarungannya bukan hanya memperebutkan efek ekor jas Gerindra, tapi bagaimana mengayomi pemilih Jokowi di PAN. Karena untuk sementara ini paling tidak, pemilih P3, PKS, dan PAN itu masih terbelah. Sebagian milih Jokowi, sebagian milih Prabowo Sandi. Nah bagaimana nih, kalau mengkampanyekan Prabowo di daerah yang pemilihnya PAN cenderung ke Jokowi, gimana tuh? Atau sebaliknya. Itu memang tantangannya. Kalau PKS, nggak ada kurang tantangan itu tadi. Karena PKS cenderung solid memang. Cenderung solid ke Prabowo Sandi. Tapi menarik kalau misalnya kemudian kita bahas sedikit lagi singkat ke Kampipin soal asosiasi. Kemarin misalnya ketika PAN, sudah tadi dikatakan oleh Pak Akam, ada asosiasi yang dekat kemudian dengan PAN, Bang Sandi. Kemudian pasti PKS juga ingin ada asosiasi yang dekat antara Bang Sandi dengan PKS dong? Ya saya kira secara naluri ya tentu ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat bahwa itu sudah selesai. Misalnya kalaupun Bang Sandi waktu itu Gerindra kemudian saat ini beliau keluar dan kemudian disepakatilah Bang Sandi memang punya jadwal di masing-masing partai politik. Sebetulnya tinggal kuat-kuatan aja kan. Jadi kita mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki untuk mengoptimalisasi potensi yang dimiliki oleh Capres dan Cowapres. Bagi PKS tidak mungkin kita mengkamanyakan Sandi-Sandi tanpa ada Prabowo-nya. Tetapi itu hanya satu instrumen saja ketika mengundang Bang Sandi memang responnya luar biasa. Kenapa? Karena 2019 itu pertarungan Cowapres. Kalau kami melihat ya misalnya Kiai Ma'aruf dan Bang Sandi Aga Uno. Itu pertarungan yang saya kira akan berbeda dengan 2014 sebelumnya. Jadi kami melihat bahwa ada potensi di mana ketika popularitasnya Bang Sandi hanya 70 persen, ketika kita naikkan, kita optimalisasikan, maka elektabilitas Prabowo-Sandi itu akan meningkat. Inilah yang kita lakukan sebetulnya ketika kenapa surat edaran itu keluar kepada anggota DPR RI. Karena biaya kampanye itu bisa disupport oleh para anggota DPR RI untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Capres-Cawapres kita. Plus juga untuk mengoptimalkan pemenangan Pilek di Dapil di mana basis PKS itu berada. Teman-teman koalisi itu ada kesempatan berapa kali sih untuk mengajak Sandi Aga Uno berkampanye, yang sudah disepakati? Ya pada dasarnya sebenarnya gampangnya gini, couplingnya itu kan kira-kira kalau Pak Prabowo dengan Gerindra dan tentu juga nanti bareng-bareng kan gitu. Tapi memang Bang Sandi ini ya dibagilah, artinya sepanjang PKS, PAN, dan Demokrat, dan berkarya ya, itu memang bisa mengoptimalkan sehingga memang waktunya terbuka. Kebetulan saja kemarin kesempatan pertama di PAN, nanti kemudian berikutnya PKS dan seterusnya lah. Jadi pada intinya memang saya kira pada Pilpres kali ini, karena kan pernah Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan 2014, diferensiasinya, pembedanya itu ada di Wapres memang. Jadi orang kan sudah tahu nih, oh dulu kayak gitu kan, kalau pertandingan tinju ini kan Mamat Ali dan Forman gitu tahu. Nah tetapi ini sekarang ada pasangannya. Nah orang kemudian membedakan dua pasangan itu karena figur Cawapres. Bang Sandi dan Kek Ma'ruf. Nah itu tinggal, orang kemudian menghitung-hitung nih, apakah pendukung Pak Jokowi akan memilih kembali Pak Jokowi atau berpindah? Begitu pula sebaliknya gitu. Ini diferensinya ada di Wapres, Cawapres ini. Nah ini maksud saya menjadi salah satu pertimbangan yang cukup signifikan ya dalam konteks Pilpres kali ini, apalagi dikaitkan dengan pemilihan bareng dengan legislatif, tentu ini akan punya dampak. Nah tapi sejauh mana dampak ini tugas para intelektual inilah yang kemudian kita nanti tentu ya, nanti akan dapat masukan dari para pakar ya, para pengamat untuk melihat sejauh mana. Kami di lapangan memang ya mengoptimalkan, mengeksplore terus. Tetapi sejauh pengamatan ya, kasat mata kita sangat positif. Dalam pemilu itu selalu ada dua faktor besar yang berpengaruh. Satu faktor fundamental, dua faktor non-fundamental. Kandidat, Cawapres itu termasuk faktor non-fundamental. Pengaruhnya tidak berlangsung lama gitu. Tapi ada faktor fundamental yang berlangsung lama, yaitu satu faktor ekonomi dan keamanan, kalau untuk Indonesia, yang kedua faktor inkambensi, kepetahanan. Faktor kepetahanan tidak ada di tahun 2014. Di tahun 2019 ada. Faktor kandidat tentu tetap ada. Jadi bisa saja Cawapres itu menjadi faktor pembeda, tapi dia nanti akan bertabrakan lagi dengan faktor lain, yaitu inkambensi, yang di tahun 2014 tidak ada. Inkambensi bisa menguntungkan Jokowi, bisa juga merugikan. Tergantung kepada bagaimana persepsi masyarakat. Nah soal tadi, soal efek ekor jenis itu, dugaan saya, partai-partai koalisi ini kalau mereka disiplin, mereka akan berbagi geografis. Di daerah yang PAN-nya kuat, maka Sandi akan diklaim PAN. Di daerah yang PKS-nya kuat, Sandi akan diklaim oleh PKS. Kan ingat, yang saya katakan tadi, pertarungan pil-pilek itu kan di DAPIL, bukan nasional. DAPIL tinggal dipecah-pecah. Di dalam DAPIL pun ada macam-macam lagi kan, dugaan saya mereka akan melakukan begitu. Tapi syaratnya bisa disiplin, masalahnya partai-partai seling nggak bisa disiplin. Insya Allah kami solid, disiplin, dan optimis memenangkan pertarungan DAPIL. Menang pil-pilek, menang pil-pres ya Bang. Ini ya Sandi milik semua ya. Saya suka lihat. Pegangan tangan ya. Dua partai ini sama, dari segi PAN, punya partai yang punya identitas sosial, berbasis sosial, yang itu terkait dengan Muhammadiyah. Kalau ini juga begitu. Jadi mungkin mereka tidak terlalu khawatir soal parliamentary trade school. Tinggal mereka mencari bonus. Mesin-mesin ya, oke. Dan itu tergantung bagaimana strategi di DAPIL. Oke, baik. Terima kasih, Mas Jai Dianan. Kami pimpin, terima kasih. Pak Karnaja, terima kasih banyak. Dan dalam berpolitik, tidak ada yang tanpa pamrih. Kendati kawan sepanjang jalan. Di balik kebersamaan, selalu ada maksud dan tujuan. Siapa yang akan mendapat efek ekor jas, maka ia dinilai dari gigihnya usaha untuk mendapatkannya. CNN Indonesia Prime News, segera kembali.